bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mulai masuk ke boolean modifiers yaitu untuk memotong atau melubangi objek menggunakan objek lainnya pertama kita gunakan kubus yang sudah ada seperti biasa lalu shift a mesh cube rencananya kita akan memotong atau mengiris kubus ini menggunakan kubus yang satunya di kubus yang akan kita iris atau ubah bentuknya pilih kubusnya dulu lalu masuk ke modifier klik boolean modifiers lalu pilih menggunakan penanda ini objek yang akan kalian gunakan untuk mengiris kubus ini lalu pilih objek yang mengirisnya lalu pilih objek properties dan di menu viewport display klik display as lalu wire nanti akan terlihat seperti ini setelah selesai pilih kubus yang telah dilubangi lalu apply dimodify dimodify boolean tadi selesai hapus kubus yang menjadi alat untuk mengirisnya lalu objek kalian menjadi seperti ini pasti ada vertex yang terputus tugas kita adalah menyambungkan vertex yang terputus tadi ini karena harus menjadi persegi 4 dengan 4 sudut 1,2,3,4 sudut ini juga 1,2,3,4,5,6 sudut 1,2,3,4,5,6 sudut nah namun terlihat kacau ya seperti ini bagaimana cara membuat ujung-ujungnya menjadi tajam pertama-tama tekan tombol 2 atau disini ada edge edge select lalu pilih ujung-ujung garis yang akan yang ingin kalian tajamkan untuk asus ini kita pilih ujung kubusnya semua oke setelah setelah terpilih semua ujung kubusnya tekan ctrl plus B untuk memberikan efek bevel di edge nya tarik mau sekalian perlahan seperti ini dulu jadilah seperti ini oke ini masih kurang rapih kita rapihkan dulu nah untuk memperbaik yang seperti ini kalian juga bisa membuat bevel di satu vertex tadi kan ctrl B sekarang ctrl shift B nah lalu karena ini ada banyak sekali vertex nya kita gabungkan dengan cara kita sambungkan ini kesini dengan cara pilih vertex nya yang lain tekan M pilih center sekali lagi tekan M pilih center nah maka akan sekarang sudah rapihkan oke lalu kita akan membuat lubang yang lain berbentuk bulat ya caranya adalah shift A lagi cukup gunakan kubus tekan S untuk memperkecil kubus tekan S lagi untuk memperkecil dan geser mouse kalian untuk mengatur besar kecilnya ya nah lalu pilih boolean lagi di objek utama di kubus yang utama yang akan kalian iris pilih boolean lalu pilih objeknya akan mengirisnya lalu kembali ke objek properties display as wire oke cukuplah segini ya lingkarannya irisannya pilih kubus utama lagi lalu apply boolean nah masih terlihat kacau ya si irisannya seperti tadi kita akan kita harus menyambungkan sudutnya karena kalau terputus pasti akan kacau seperti ini maka untuk menyambungkan tekan K tekan K lagi klik vertex yang akan kalian sambungkan lalu sambungkan ke yang lain nah maka menjadi seperti ini guys kita bevel lagi nah untuk membuat tampilan transparan itu cukup tekan alt z nah untuk memilih garis secara melingkar yang menyambung ini tekan alt lalu shift oke kontrol B nah seperti ini jadilah seperti ini jadilah seperti ini oke cukup sekian pelajaran modifier subdivision bevel dan boolean modifier terima kasih atas perhatian kalian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati